selamat menikmati 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 Tiga, pada setiap gugus depan dan kuartir, sebagaimana tadi telah dijelaskan di awal, yaitu dibentuk majelis pembimbing. Dan majelis pembimbing, bagaimana yang tadi dimaksud, yaitu bertugas memberikan bimbingan, yaitu bimbingan moral dan keorganisasian serta fasilitas musim yang garaan pendudukannya. Setelah itu, majelis pembimbing, sebagaimana yang tadi telah dimaksud, yaitu terdiri atas unsur, unsur pemerintahan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Kemudian ada majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu harus memiliki komitmen yang terhadap gerakan utama. Dari pasal 34, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Kemudian ditetapkan dalam anggaran dasar Setelah itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan Pramuka Sebagaimana yang tadi telah dimaksudkan Yaitu ditetapkan oleh musyawarah nasional Di dalam musyawarah nasional itu Memaksudkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kemudian bagian ke-6 yaitu tentang atribut Nah di pasal 35 ini gerakan Pramuka Yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya Yaitu memiliki atribut berupa lambang, gendera, panji, gino, dan pakaian raga Seperti tadi Kemudian gerakan Pramuka juga Didaftarkan hak cipta Jadi gerakan Pramuka ini memiliki hak cipta Sekian penjelasan dari saya Jika ada yang kurang saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka